kita tes sambungannya apa kekuat 1, 2, 3 ini lihat kekuatan sambungan ini peyok kabeh, tapi sambungannya sekuat coba nih ini sudah terjamin aman guys gak bakal kena putih kena tangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya menyambung mercon spirtus agar kuat dan tahan lama jadi ini mercon spirtus yang sudah saya buat pada tahun 2016 dan sampai sekarang masih awet guys ini sambungannya masih kuat, tahan lama dan tidak bocor sama sekali jadi disini saya akan membagikan sedikit secara untuk penyambungannya supaya teman-teman bisa mengikuti untuk kalian yang penasaran gimana suara dari spirtus yang sudah berumur kurang lebih 5 tahun ini bisa dilihat video di pojok disini bisa langsung di klik oke gak usah lama-lama langsung saja kita ke tutorialnya untuk bahannya yang saya gunakan ya ini ada kapas guys ini yang pertama ada kapas untuk nantinya supaya tidak gampang bocor dan ada lem G ini lem paling kuat untuk mercon spirtus dan ada lakban guys ini lakban hitam dianjurkan untuk menggunakan lakban hitam supaya kuat nanti guys terus untuk kalengnya yang akan saya gunakan contoh ini ada kaleng susu guys ini sengaja tidak saya lubangi karena nantinya sebagai contoh saja ya guys supaya kalian paham dan nanti setelah jadi kita akan uji guys seberapa kuat sambungan yang kita buat nanti kita akan coba patah keras yang terpenting ini ada botol aqua bekas guys ini nanti sebagai penguncinya sebagai pengunci seperti ini supaya sambungannya kuat oke gimana tutorialnya langsung saja kita ke videonya yoi oke guys langkah yang pertama kita lem kaleng susunya dengan lem G kita kasih lem bagian sini guys kita kasih lem kita katakan untuk proses penglemen ini harus hati-hati guys jangan sampai terkena tangan atau terhirup setelah dikasih lem kita sambung seperti ini ini sudah agak kelet kita tambahin lagi supaya lebih kuat kita putar setelah itu kita beri kapas supaya kuat guys kita ambil kapasnya jangan terlalu banyak nah kita ambil kapasnya segini kita lilitkan di sela-selanya oke guys oke guys ternyata mic saya tiba-tiba mati ini proses pengeliman jadi kapasnya ini di lem dikasih lem terus diusar-usar ini kaya ini video dan hasilnya kaya ini nanti kita lakban dengan lakban ini dilakban muter seluruhnya diusahakan yang kenceng ya guys sing roto erat nah dilakban seperti ini jika sudah nanti hasilnya seperti ini terus ini untuk sebagai pengeratnya sebagai kuncinya ini botol aqua bekas nah kita buka labelnya terus kita potong botol aquanya sesuai lakban panjang lakban nah yuk kita potong sekarang nah hasilnya seperti ini guys hasilnya seperti ini nanti setelah ini kita masukkan ke dalam aquanya ke dalam kalengnya kita masukkan seperti ini setelah itu kita bakar atau kita panasi menggunakan kompor yuk langsung saja oke guys ini yang sudah kita buat tadi kita masukkan ke dalam sini nanti kita panasi di kompor yuk langsung saja kita eksekusi hasilnya seperti ini seperti apa caranya langsung kita lapisi lagi dengan yang ini yang satu lagi yuk saya sarankan untuk manasinya menggunakan jampel supaya tidak panas nengtangan jadi pertama dimasukkan kita nyalakan kompornya jangan besar-besar apinya kecil saja sebelum kita panasi kita kasih lem sedikit saja sedikit saja tidak usah banyak-banyak tidak apa-apa kita kasih lem supaya nanti merekat dengan kuat setelah itu kita panasi pelan-pelan kita putar pelan-pelan untuk jadinya seperti ini untuk jadinya seperti ini perhatikan dulu jadinya seperti ini kesalahan guys kesalahan guys nge-delok jadi ini meletot kabeh tidak apa-apa intinya seperti itu langsung kita uji coba saja oke guys ini hasilnya tadi setelah dibakar ini meletot ini kesalahan kesalahan tadi saat mengelim di awal kurang kenceng guys lemnya kurang kuat kurung garing wistak lakban jadi kalau kalian mau mengelim pastikan sudah kering terlebih dahulu mungkin bisa di pepe yang kuat lagi di lakban dan tidak terlebih dahulu kalau yang ini oke ini kuat soalnya mengelimnya pertama langsung saja kita coba kita coba yang ini kita benturkan disini apakah patah ya kita tes sambungannya apakah kuat 1 2 3 lihat hasilnya meskipun meskipun ini sudah peok tapi sambungannya masih kuat lihat hasilnya masih kuat guys lihat ini sudah peok semua saya tidak fokus ini tapi sambungannya ini kuat coba coba kuat guys orang ubah belas CTO jadi ini sudah tidak dirakukan lagi ini sudah 5 tahun masih berbunyi sangat keras dan tidak ada yang bocor ini lihat kekuatan sambungan mantap guys kalian harus coba band gawe pisah norak orang gua gawe putal putil ini sudah terjamin aman gak bakal putil kena tangan sangat kuat guys oke sekian videonya jika ada kesalahan saya mohon maaf ya guys semoga atas kesalahan ini kalian bisa memperbaiki dan bisa membuat mercon spiritus dengan aman dan tidak gampang patah oke terima kasih jika suka bisa like komen dan subscribe suun bosku terima kasih Terima kasih.